Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dari grade 4 Selamat datang kembali di video pembelajaran tematik bersama Mistina Setelah kemarin hari Kamis dan Jumat Ayah atau Bunda kalian mengambil rapat kalian Semoga hasil tersebut lebih ditingkatkan lagi Dan semoga teman-teman merasa belum puas dengan hasil yang teman-teman perolah Agar teman-teman terus belajar Oke, sebelum ke materi hari ini Kita berdoa dahulu Berdoa mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga dengan berdoa Hari ini pun kita bertambah ilmu kita Dan Allah memberikan pemahaman serta pengertian yang baik Baik teman-teman Teman-teman sudah siap dengan semangat belajarnya? Kalau sudah, let's go kita mulai belajar Hari ini kita masuk ke tema 4 Yaitu berbagai pekerjaan Nah, fokus pembelajaran kita yaitu PPKN Sabtemanya, 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 Sabtemanya 1, 2, dan 3 Dimana yang akan kita pelajari yaitu tentang simbol Pancasila Makna dari simbol Pancasila tersebut Pancasila merupakan dasar negara kita Pada tanggal 1 Oktober kemarin Pancasila diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila Dimana pada zaman dahulu Pada tanggal 30 September tahun 1965 Terjadi peristiwa G30 SPKI Yaitu gerakan 30 September Itu untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Tetapi perlawanan tersebut, gerakan tersebut tidak berhasil Dan akhirnya Pancasila dianggap sakti Sehingga diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila Baik teman-teman Hari ini kita akan mempelajari Seperti yang sudah Mestina sampaikan Kita akan mempelajari Maknanya, simbolnya, nilainya Serta perilakunya yang mencerminkan Tetapi di tema 4 ini Kita akan mempelajari 3 sila Yang pertama yaitu sila pertama Teman-teman tentu masih ingat ya bunyinya Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama disimbolkan oleh bintang Nah, arti atau makna dari lambang sila pertama Bintang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian Sedangkan warna hitamnya diartikan sebagai Warna alam yang menunjuk pada Allah Sedangkan contoh penerapan dalam sila pertama Pancasila yaitu Dalam kehidupan kita sehari-hari Contoh penerapannya itu dalam memeluk Salah satu agama yang diyakini kebenarannya Di negara kita ada 6 agama yang diakui oleh negara Yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuscu Nah, kita memeluk salah satu agama yang kita yakini kebenarannya Dan yang kedua perilakunya yaitu Tidak memaksakan agama kepada orang lain Ini pun di Al-Quran pun ada ya Lakum dinukum ya radin Agamamu agamamu Agamaku agamaku Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain Sikap selanjutnya yaitu Menghormati orang yang sedang beribadah Menghormati orang yang sedang beribadah Itu bukan hanya Sesama Bukan hanya antar agama Tetapi sesama muslim pun Kita harus menghormati Misalnya teman yang sedang sholat Kita menghormati dengan cara Tidak mengganggunya Lalu perilaku selanjutnya yaitu Melestarikan lingkungan yang Telah Allah ciptakan Sebagai bentuk Rasya syukur kita Kepada Allah yang Maha Esa Nah untuk nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu Sesuai dengan sikap-sikap yang Sudah mesti nasampaikan Yaitu Pancasila adalah Kepercayaan Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan sila kedua Yang buninya Apa teman-teman Kemanusiaan yang adil dan beradab Dilambangkan oleh Rantai Nah makna dari rantai itu sendiri yaitu Mata rantai berbentuk segi empat Melambangkan laki-laki Mata rantai berbentuk lingkaran Melambangkan perempuan Mata rantai yang saling berkaitan Mata rantai yang saling berkaitan Melambangkan Hubungan manusia satu dengan yang lainnya Yang perlu bersatu dan selalu membantu Sehingga menjadi kuat seperti rantai Ada pun pengamalannya Dari sila kedua Dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau di rumah Nah yaitu Saling menyayangi Antar anggota keluarga Saling bekerja sama Saling menghormati Nah itu yang harus kita terapkan di rumah Sedangkan di sekolah yang Pengamalannya yaitu Kita menghormati Ibu atau bapak guru Serta saling menyayangi sesama teman Saling tolong-menolong antar teman Bersikap sopan santun Sedangkan pengamalan di lingkungan masyarakat Yaitu dapat kita lakukan dengan Memberikan bantuan kepada tetangga Menjenguk tetangga yang sakit Serta melayat atau takziah Pada tetangga yang meninggal dunia Ada penilai yang terkandung Di dalam sila kedua Yaitu Tentu sesuai dengan bunyinya Yaitu kemanusiaan Persamaan harkat dan martabat manusia Tidak ada orang kaya Tidak ada orang miskin Sama seperti di agama pun Kita diajarkan Persamaan harkat dan martabat manusia Karena di mata Allah Yang berbeda hanyalah Amal kebaikan dan amal keburukan kita Dan untuk sila yang ketiga Yang berbunyi Persatuan Indonesia Dilambangkan oleh Pohon beringin Makna dari pohon beringin Pohon beringin Atau lambang dari pohon beringin ini Adalah maknanya Pohon beringin Sulur akar pohon beringin Melambangkan suku Yang ada di Indonesia Yang bernaung Dalam satu pohon yang melambangkan Negara Indonesia Tapi kalau teman-teman pernah melihat Pohon beringin Itu ada akar-akar yang menjelur Itu melambangkan suku Yang ada di Indonesia Karena Akar-akar tersebut Di dalam satu pohon Nah satu pohon itu Melambangkan Negara kita Sedangkan penerapannya Dari Sila ketiga Penerapannya Nilai-nilai sila ketiga Yaitu Yang pertama Mencintai produksi Dalam negeri Yang kedua Menghargai budaya daerah lain Yang ketiga Menggunakan bahasa Indonesia Dengan baik dan benar Lalu Memajukan daerah Untuk meningkatkan budaya nasional Ada penilai yang terkandung Di dalam sila ketiga Yaitu Sesuai dengan beringinnya juga Yaitu persatuan Gotong royong Dan cinta Tanah air Nah itu dia teman-teman Makna Nilai Serta Pengamalan Sila-sila Dalam kehidupan kita Sehari-hari Tugas teman-teman Teman-teman Boleh Mengerjakan Soal-soal Yang mesti kita berikan Di google form Nanti Mesti Sampaikan linknya Baik teman-teman Itu saja Materi kita Untuk hari ini Semoga Teman-teman Mengerti Teman-teman Paham Dan bisa Menerapkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekian dari Mestina Terima kasih Sudah Menyimak video Pembelajaran ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih